buka seperti ini nah ini daleman dari kopi coklat guys ini boleh dimakan ini tuh nikmat banget loh aku coba makan ya nih Hai hai guys kita lanjut lagi kita mau review buah jeruk ya kalau di Lampung itu banyak banget jeruk nah jeruknya itu manis banget ya karena bapak mertua itu orangnya saya rajin nanam-nanam jadi di tanah yang kosong itu dia gunakan untuk bercocok tanam seperti jeruk kelengkeng kopi coklat pisang pepaya dan lain-lain pokoknya banyak banget Nah sekarang kita review dulu jeruk ya guys nah ini jeruknya itu lagi kecil-kecil ya tapi jangan jangan khawatir kita cari yang sudah matang guys gimana ya di pohon sebelahnya yuk karena pohonnya itu banyak banget banget kita ambil yang sudah matang ya tuh di atas banyak loh guys yang sudah matang tapi aku tidak nyampe sepertinya guys mana ini guys tuh yang matang tuh di atas yang jadi cara kita mau ngeliat yang matang nggak yaitu kita pencet dulu ya guys kalau sudah terlihat empuk itu berarti sudah matang sudah tua nah ini contoh yang sudah matang ya ini udah empuk itu manis banget yakin udah manis banget ayo kita lanjut lagi kita lihat yang di sebelahnya jadi disini tuh banyak banget pohon jeruk ya guys nah seperti ini sudah matang sebenarnya udah bisa diambil kayak gini karena udah stok banyak kita ambil satu aja ya guys tadi udah ngambil ini kita juga ada papaya jadi papaya itu kalau disini nggak perlu beli guys jadi kalau udah kuning kayak gitu kita langsung petik aja ini juga di sayur tuh mantap banget kita lanjut untuk pisang disini juga pisang banyak ya pohon pisang ada puluhan kayaknya orang tua tuh nanem pisang jadi kalau mau bikin keripik ataupun mau untuk makanan pisang buah pisang itu nggak usah beli jadi nanti kalau udah matang langsung dipotong aja karena pohon pisang disini banyak banget ya kita lanjut lagi kita ngeliat pohon kelapa jarang kan kita kalau di kota ngeliat pohon kelapa kalau di desa banyak banget guys nah untuk yang kali ini kita mau review pohon kelapa ya pohon kelapa disini tuh pendek-pendek banget guys ada yang tinggi dan ada yang pendek kalau kita mau minum air kelapa siang-siang oh gampang banget kita ambil aja yang pendek di sini ini pohon kelapa yang masih muda ya jadi kita tuh nggak usah beli ini kalau mau nyayur-nyayur penyakit kelapanya kelapanya penyakit kita cari yang bagus guys nah itu guys yang tinggi banget itu pohon kelapa ya itu tinggi banget tuh jadi pohon kelapa itu emang tinggi-tinggi jadi harus berhati-hati kalau lagi ngambil ayo kita lanjut lagi untuk yang kelapa selanjutnya itu pendek ya guys kalau kita lagi mau ngambil pohon kelapa muda itu mudah banget kita tinggal petik dari di bawah seperti ini ya enak banget ya hidup di kampung itu sebenarnya damai ya jadi kita tuh enggak perlu ngeluarin duit kalau pengen apa-apa tuh tinggal petik tapi ya tetap aja nanamnya juga harus bertahun-tahun Ayo kita lanjut lagi Bapak mertua itu juga dia peternak sapi ya guys bukan yang hanya sapi ada ayam ada entok habis itu ada bebek ikan juga ada dong guys sapinya banyak banget lagi makan mereka lagi berpestaria dia lagi makan kalau sapi itu enggak pernah diem mulutnya jadi harus makan-makan dan makan supaya badannya besar cepat beranak jadi ini tempatnya ya makannya nih Oh iya guys nih aku kasih tahu kopi coklat yang udah dipanel ya Nah ini tadi ibu mertua metik di kebun yang sudah matang jadi ini tadi yang warna hijau dan ini contoh yang matang yang warna merah nih perbedaannya ya jadi jenis kopi coklat itu banyak banget ya guys yang ini tadi yang kita review pertama yang warna hijau jadi gedeknya tuh seperti ini ini bisa besar lagi ya guys dan ini juga ini udah matang nih ternyata jadi ada kuningnya sedikit seperti itu sudah matang jadi nyati dibuka habis itu dijemur kering baru dijual guys gitu jadi sekilonya 70.000 kan banget banget cuan tuh guys jadi salah satu aja mantap banget buka salah satu eh berarti mau mencoba buka salah satu ya guys ini mati enggak mati ya jadi cara bukanya itu kita kita pukul di sini aja guys gimana ya di sini aja ya kita pukul ya kita pukul seperti dimakan kan enak kamu nyoba jadi dibuka seperti ini ini daleman dari kopi coklat guys ini boleh dimakan ini tuh nikmat banget loh aku coba makan ya nih enak itu enak kayak langis iya rasanya tuh manis asem gimana ya pokoknya enak banget jadi bijinya kita taruh dulu ya kita lanjut kita lanjut kita kita taruh dulu ya kita lanjut kita buka tuh entok entoknya lagi jadi kemarin karena lebaran entoknya itu sudah dipotong ya guys tinggal tinggal berapa biji gitu untuk bibitnya supaya diantar bertelur lagi bertelur lagi dan di sini ada kolam ikan gurameh ya guys jadi guramehnya itu satu bijinya itu bisa sampai berapa kilo ya 43 kilo 4-3 kilo 3-4 kilo tuh di sini ada ya guys karena kemarin itu kita udah bakar satu ekornya itu gede banget tebal banget udah kayak tua banget itu dagingnya nikmat banget nah disini kolamnya mana enggak ketemu kemarin tadi itu ada besar lancur paling coba tuh ikannya kelihatan ya guys itu ada 3-4 kilo ya pernah ditimbang itu ada yang sampai satu ekor 5 kilo mantap banget pokoknya karena bulan ini jambunya itu lagi belum musim jadi di tempat ibu mertua itu juga ada pohon tidak ada buahnya jadi jambunya pohonnya tetap ada ya tapi buahnya itu tidak ada sudah habis jadi zonk untuk mangga juga bulan ini tidak berbuah ya guys karena lagi belum musim mangga tuh pohon manggahnya tuh karena kemarin mau lebaran jadi itu dipotong-potong supaya tidak mengganggu apa ya kabel kayak gitu ya guys karena kan ada mobil yang mau parkir jadi itu pohon si daunnya itu dipotongin guys jadi tinggal seperti ini jadi ini tuh bener-bener ya kalau berbuah satu satu buah itu beratnya hampir 1,3 on saking besarnya 1,3 kilo enggak 1 kilo 3 on 1 kilo 3 on jadi satu buah itu beratnya 1 kilo 3 on karena ibu mertua kemarin itu panen terus dia itu mencoba pinjem gitu ya untuk timbangannya itu ditimbang itu satu buahnya itu 1 kilo 3 on bener-bener hebat ya guys buah-buah di sini tuh bener-bener subur banget bersyukur banget kita yang tinggal di kampung yang tanahnya lebar Mari kita bercocok tanam dan tidak lupa di sini juga ada daun singkong guys siapa yang tidak kenal daun singkong ini adalah makanan yang paling nikmat ya jadi kita tuh kalau di di kampung itu daun singkong cuma ujungnya aja yang diambil gas yang muda beda sama di kota bisa-bisa dijual sampai sini ya ya begitulah nih sotok daun singkong tuh banyak banget jadi nanti kalau kita udah pulang ke Bekasi ke Sekarang Perawang ini daun singkong habis ludes udah dulu video kita hari ini guys kita lanjut lagi di video kita selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe dan like subscribe dan like and subscribe dan like and subscribe ya